Intro Detikers, kita jumpa lagi di The Happening Program Detikom yang membahas isu-isu yang lagi ramai dibincangkan di masyarakat Jadi viral di media sosial Tamu kali ini seorang laki-laki bertubuh tegak Jauh lebih kekar dari saya pokoknya Tangannya juga berotot Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini otot tangannya itu semakin besar Karena tiap hari harus naik gondola di atas sungai Kita lihat dulu apa sih yang dilakukan sosok kita yang satu ini Kita lihat video dan foto berikut ini Tarik kiri situ apa anak? Tarik kiri situ apa anak? Anu ko, dudu Anu ko Merantai ko, merantai ko, seko tidak ada maja Awasai bak Awasai bak Kampuan Itu foto dan video yang diunggah oleh akun Instagram resmi bapak-bapak kita di Kodam Hasanuddin, Sulawesi Selatan Dan inilah dia sosok yang ada di video tadi Bapak Serka Muhammad Doris Pak Doris Selamat datang Genggamanya aja keras banget Tentara memang begini soalnya Pak gimana Pak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak di Jakarta, siapa yang nganterin sekarang Pak anak-anak Pak? Nah jadi Kalau saya tidak ada di tempat Saya kan sudah Ada penyampaian sebelumnya Ya Orang tua Atau yang dekat situ Bahkan guru terlibat Hmm Oke Katanya Waktu Pak Doris mau kesini tuh Warga pada Ngarang ya Pak jangan pergi dong Yang lama-lama Bener Pak Jadi Belur apa-apa udah dikangenin Pak Ya biasa lah Hah? Oke dong, saya ngerasa dikangenin satu kampung gitu Pak Ya Artinya Suatu kebanggaan yang luar biasa Tentang keberadaan saya sebagai Mbak Bisa di sana Saya menjalankan tugas itu Sesuai dengan Apa Fungsi saya Oke Dan memang satu hal prinsip saya itu Sesuai arahan dan petunjuk Pimpinan saya Lakukan sesuatu Demi kepentingan orang banyak Insya Allah Akan dirindukan oleh orang banyak Iya Pak ini Ini ya Kalau kita lihat lagi dari video dari foto tadi Ini agak ironis betul ya Indonesia itu lagi Gencar-gencarnya lah Membangun infrastruktur LRT MRT Ternyata Belasan kilometer Belasan ribu kilometer dari Jakarta Masih di Indonesia loh Nyebrang aja Masih harus kayak begitu Emang kondisi di sana kayak gimana Pak? Kalau masalah itu Yang paling ideal Itulah yang harus dilalui Baik dari warga yang tinggal di sebelah sana Mampung anak sekolah Artinya Artinya Akses yang paling termudah itu yang dilalui Itu hubungi dua desa? Dua desa Dua kecamatan Oke Desa apa Pak? Jadi desa Maroko itu Maroko Kecamatan Rantiangin Menuju ke desa Tinokari Kecamatan Wawo Akses pendidikan Maupun Pasar Itu harus melintas ke situ Gak ada ases lain Pak? Ada tapi Luar biasa sulit Sulit ya? Jauh? Jauh terus ini kan Terjahal Kemudian Losor Dan Lebih berbahaya Itu dari kapan Pak? Sebetulnya Pak? Yang saya tahu Saya masuk ke sana itu 2009 2009 Kami buat itu 2012 Akhir Atas keadaan masyarakat Sehingga kita buat Apa? Bentangan tali itu Untuk Penyeberangan Oke Tapi sebelum dibikin gondola itu Pak Orangnya berang pakai apa Pak? Benang Hah? Benang? Kadang kita menggunakan batam pisang Kadang ikat sebelah tarik sini Tapi itu sangat luar bahaya Iya lah Bahaya lah Bahkan kita Saya Kadang menyampaikan tidak ada menyeberang Oke Demi keamanan Akhirnya tercetuslah Ide memang harus dibuat Harus dibuat Itu Belum bisa Pak Dibikin jembatan pada saat itu Pak? Ya saya kira seperti itu Oke Ini Banyak orang bilang ketika Foto dan video ini jadi viral Kan banyak yang bilang Sebetulnya Keren sih aksinya Tapi sebenarnya kan berbahaya Iya Terus berbahaya apa sih Pak? Dalamnya gimana itu sebenarnya? Berbahayanya ketika Terjadi kecelakaan Jatuh ke air Kedalaman air di bawah itu Kalau musim sekarang itu Dia 2 sampai 4 meter Terus ada di sekitar situ ada batu besar Oke Arusnya Arus Arus Luar biasa Orang kayak saya masih bisa hanyut nggak Pak? Ya jangankan seperti kita Batu yang besar saja itu Hanyut Makanya menyeberang sungai itu Kadang kita larang Karena arusnya kencang Terus batu hanyut itu yang besar Nah barang kita itu kan Berbahaya sekali Tapi ironisnya memang Hanya itu ya Pak Akses yang Yang Bisa dilalui oleh Warga ya Ya hanya itu Artinya yang paling terbaik Yang terbaik Yang terbaik Oke Ini Pak Darwis ini Pak Serkan Darwis ini Kalau dari tayangan itu kan Kelihatan sedang mengantarkan Anak-anak sekolah itu Jadi Berapa banyak Pak Anak-anak yang diantarin tiap hari Pak? Jadi yang Setau saya Sesuai data yang saya Peroleh itu Jumlahnya 17 17? 17 siswa Karena Kebanyakan Dia sekolah Di tempat lain Ikut sama keluarganya Jadi dia tidak Sama orang tua Oh Oke Makanya Dimulanya minim Itu setiap hari? Setiap hari Berangkat dan pulang juga? Iya Ini anggap main-main saja itu Bukan sambil mandi Sambil cuci motor itu Kan tempatnya disitu Oke Oke Anak-anak sekolah misalnya kan jam 7 Mungkin jam 7 sekolah Pak Darwis sudah siap-siap jam berapa Pak? Saya itu bangun Selat subuh Sudah Anggap ambil handu Kadang main kesana Mandi di rumah apa di sungai? Sering di sungai Sering di sungai ya Pak Ya itu keren banget Makanya ya Mohon maaf Kulitnya seperti ini Hahaha Ini benar-benar apa Dedikasi banget lah pokoknya Ini anak sungai nih ternyata ini Oke oke Selain anak sekolah Nganter siapa lagi Pak? Jadi Paling ramai itu Ada 2 hari Yaitu Selasa dengan Jumat Pertepatan hari pasar Nah ibu-ibu itu kan turung Turung apa Ke pasar bawa hasil bumi untuk dijual Ya Kalau saya belum pulang saya bantu Terus Balik dari pasar itu kan beli beras Belanja indomie apa Ya udah kami bantu Terus Dia disitu kan di tempat itu pas menyeberang Mau ke pasar itu ada ojek situ Motor 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 itu Motor juga pokoknya diseberangin ya Pak? Ya Mobil gak kan ya Pak? Susah Oke Ini ada foto juga itu anaknya nih Ada anak yang kecil digendong di belakang Itu kayak Itu gimana Pak bisa digendong itu? Anaknya yang lagi manja atau Mungkin Ini ceritanya begini Sebenarnya saya melakukan hal yang Sangat berbahaya Berbahayanya begini Kalau saya tidak bawa Mereka ini tinggal sendiri Mamaknya kan sudah balik Sehingga saya angkut ini Saya paksakan dia bawa Daripada saya balik lagi ngambil ini Ini ceritanya kan dia Saya kasih tinggal Saya balik lagi ngambil Tinggal sendiri Sudah Pakai sarung itu Memang saya pesan ibu Ibu Sarunya simpan Karena ini kan anak sekolah ini Diantar ke pinggir sungai ini Diantar Pagi diantar Dia kalau tidak ada yang menyemperangkan Dibawa pulang Nanti main-main di air bahaya Ini anak ini Ketawa-tawa Pak takut Pak? Begini Ini anak ini kan Dia kesehariannya begitu Dianggapnya biasa Termasuk saya ini Bukan barang langkah Ini barang biasa Buat saya Oke Ada cerita lain Pak Bapak yang seru kali Nah Pak Daris pernah ke Jeburu gak sih sebetulnya? Ya pernah Pernah Gimana ceritanya itu? Pas naik Kaki baru naik sebelah Terus itu Ini mau menjemput sebelah Terangkat ini kan tidak ada Apa Penyangganya di atas ini papan ini Kita lihat ini Bukan di lubang Terus kita pakai colokan di bawah itu Terangkat Terangkat Saya jatuh Tapi ya Biasa air tempatnya Tapi Bapak menyelamatkan diri sendiri kan? Ya Bukan anak sekolah yang dilamatkan Oke Ada lagi Pak Katanya motor aja Katanya pernah Motor itu Jadi korban Dari Itulah kelalaian Kelalaian Terjadi itu karena kelalaian Sudah tahu kemampuan ini kan sangat terbatas Naik Sebenarnya lima sak Tahu itu satu sak itu kan lima puluh kilo Berarti kan sudah ada kuintar lebih Tambah motor lagi Tambah kita lagi Sudah Copot Sudah Gondolanya putus? Yang putus ini Yang dibawah itu Oh yang dibawahnya Gondolanya itu benar Tapi ini Yang apa Pasannya dibawah Terus nasi motornya gimana Pak? Ya Wah salam Di bengkel Gimana kabarnya sekarang? Sudah hidup lagi? Ya Sudah hidup lagi Kita mau Pak Darus ini sudah Bertugas di Kecamatan Rante Angin ya Pak? Ya Sejak tahun 2009 19 Maret Apa sih Pak sebetulnya tugas utama Dari seorang babin saya? Jadi tugas utamanya itu Karena Babin saya itu harus Apa? Melaksanakan Pembinaan di desa Itulah pengertiannya Artinya segala Bentuk kesulitan masyarakat Yang ada disitu harus tahu Dan bagaimana Mencarikan solusi Untuk bisa Terhindar dari kesulitan itu Ya segalipun Seorang babin saya itu Mempunyai keterbatasan yang luar biasa Itu 2009 Pak Tantangan pertamanya apa Pak? Temu di tempat yang Ya baru kan Buat Pak Darwis maupun Buat warga kan Sama-sama asing sebenernya Ya Jadi Ini Di apa Di tempat saya itu kan Kondisi sosialnya beda dengan kota Di sana itu ada berapa suku Kebiasaan sosialnya itu Buruk Contohnya Suka mabuk-mabuk Tantangan yang Bulan pertama itu Apa itu Pak? Jadi Sore hari Menjalan maghrib Saya jalan Pas di jembatan Ketemu Warga dua Rupanya Rupanya mereka sudah konsumsi alkohol Dia dalam kondisi mabuk Saya dicegat Dicegat? Dicegat Saya pernah kenalkan diri Saya yang babin saya sekarang yang baru Tapi mereka tidak respon Udah urus katanya itu Sebentar sebentar Pas RK ini ketemu Perman lah sebetul saja Ini Siapa yang lebih takut Kak? Hehehe Jadi Takutnya itu Satu prinsip bagi saya Oke Saya datang ke ranti angin Bukan daerah kacau Daerah daman Buat saya daerah daman Aman Bukan daerah kacau Aman Jadi pada saat itu Tidak ada pilihan lain Saya bertindak telas Untuk menyelesaikan itu Kenapa saya harus seperti itu Karena Apabila saya tidak Menyelesaikan secara tegas Saya pasti Jadi bulan-bulanan Dan pasti Saya akan terganggu Untuk melaksanakan tugas Bahkan mungkin saya terganggu Sehingga Alhamdulillah Berjalan terus Sampai saat ini Luar biasa Tapi seorang Serka Mohd Darwis ini Pendekatannya Ke masyarakat itu Kayak gimana Pak? Apakah begini Atau santai begitu? Jadi itu sangat sederhana Bagi saya sangat sederhana Jadi Mereka itu Saya ajak berteman Saya ajak persahabat dia Yang tua Saya jadikan kakak Yang orang tua Saya jadikan orang tua Sehingga semua Segala sesuatu Bisa Saya komunikasi Apa? Komunikasi dengan baik Kemudian saya menjalankan tugas itu Atas dasar Perintah Arahan Bimbingan dari Pimpinan Mulai dari Bapak Kepala Setap Angkatan Darat Pandang Terus kebawa ke Pak Dandrem Pak Dandim Sampai ke saya Jadi Kalau Saya harus mengatakan Menjalankan tugas itu Sebagai Bapak Bingsan Kita punya Tiga doktrin Pak Pedoman Yang pertama itu Sabta Marga Sumpah Prajurit Delapan wajibnya Itu yang kami jalankan Jadi Pedoman itu Sambil ada bimbingan Ada arahan dari pimpinan Jadi yang hebat itu Si Darus ini Tidak ada apa-apa Yang hebat itu Pimpinan saya Tapi kan bagaimanapun Warganya sudah ngangenin kok Mau ke Jakarta aja Kalo dilarang Itu oke banget lah Jadi Pak Darus ini Udah Menceritakan Sebetulnya tugas seorang Bapak Bingsan Ya Gak cuma antar tadi lah Di jembatan itu Ternyata banyak kan Karena Pak Darus ini juga ternyata Ikut membantu masyarakat Dalam hal ketahanan pangan Gitu Pak Darus ini ternyata sering Cangkul-cangkul di sawah gitu Bener ya Pak Darus ya Iya Begitulah Pak Darus ini Tapi Terbiasa Menyawah kah Atau bagaimana Jadi Saya melakukan itu Ada hanya kesepakatan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan TNI Saya mendapatkan perintah Untuk melaksanakan pendampingan Uksus Di bidang pertanian Di persawahan Saya Awalnya Sebenarnya tidak Apa Tidak yakin pada diri saya Bahkan melaksanakan tugas itu dengan baik Tapi dengan niat saya yang tulus Ikhlas Saya lakukan Karena sangat prihatin Melihat Kondisi yang ada di situ Oh ya Jadi begitu Masyarakat turun di sawah Sebelum ada pendampingan Sawah itu hanya diolah sekitar 30-40 menit Tapi itu pun juga tidak Tidak beraturan Tidak beraturan Tidak beraturan Saya ajak Saya berikan pemahaman Alhamdulillah Berjalan Sampai 2016 Sudah mencapai 340 hetat Sawah Jadi kami buka lahan itu Ya Manual Nyangkul Saya ajak mereka Tapi saya Bukan berarti Menghimbau dia Saya jadi mandor Tidak Saya orang terdepan Saya yang terdepan Kenapa Darus katanya Anak petani juga ya Ya Kebetulan Saya Bukan kebetulan itu cocok pak Saya dibasarkan Di petani Dan saya bangga itu Oke Makanya detikers Baru-baru ini Pak Serkadoris ini Mendapat penghargaan loh Dari Dandim Kolaka Di Sulawesi Tenggara Bagaimana komentar Dandim Kita simak Tayangan yang berikut ini Jujur saja saya sampaikan mas Begitu ini menjadi viral Saya jadi kaget Karena kenapa Kami tidak ngerti apa-apa Sama sekali Bahkan Darwish juga gak ngerti Jangankan Darwish Saya saja sebagai komandannya Tidak ngerja apa-apa Karena kenapa Kegiatan ini Dilakukan sudah Seperti biasa buat kami Karena Menolong orang Sesuai dengan doktri-doktri kami Di TNI itu Lakukan yang terbaik Berbuatlah yang terbaik Untuk masyarakat Gak usah dilihat Oleh pimpinan Tanpa dilihat pun Lakukan yang terbaik Itu doktri-doktri kami Begini ini menjadi viral Saya kaget Jadi begitu saat itu Saya langsung turun ke lapangan Saya datangi saya bilang Darwish Kamu dimana Siap komandan Saya di lapangan Sekarang saya mau ke tempatmu Dia gak tahu Saya ngapain kesana Dia juga gak ngerti Ngapain saya kesana Begitu saya datang Ayo Saya melihat Wah Saya bilang Kamu persiapan ikut saya Ngapain komandan Gedeja seperti itu kan Saya bilang Saya juga bingung Ini kok jadi viral ini Ini kan sudah dilakukan Satu setengah tahun yang lalu mas Tapi tidak Kita tidak pernah ini Sudah Lakukan saja Karena anggota saya Setiap sore itu Laporan Komandan kami melaporkan Kegiatan yang sudah kami lakukan Sepanjang hari ini Mulai pagi sampai dengan sore Kemudian Rencana kegiatan kami besok Dilaporkan lagi Oke komandan Rencana kami besok pagi Mulai jam sekian Sampai dengan sekian Ini-ini kegiatan kena Akhirnya saya sampaikan Oke lanjutkan Kalau ada hal-hal melenceng Pasti saya arahkan Nah Begini ini terjadi viral Begini Kaget Tetapi Apa boleh buat Sudah mencua seperti ini mas Jadi Dengan adanya beberapa pujian seperti ini Saya sampaikan kepada Pak Darwis Termasuk anggota saya yang lain Kita tidak perlu Bereforia Boleh kita berbangga Tapi tidak boleh berlebihan Bereforia Kita mengucapkan terima kasih banyak orang Kalau memang ini Dijadikan suatu contoh Atau memang mendapat apresiasi betul Dari masyarakat banyak Ya kita cukup bangga Artinya yang kita lakukan selama ini Tidak perlu harus di depan Dilihat orang banyak Biarlah orang lainnya melihat Demikian mas Saya berapresiasi sama dia Saya bangga sama dia Saya memang Dia prajuris saya Salah satunya Yang terbaik Dan mudah-mudahan kepada yang lain Bukan hanya Anggota saya Seluruh babinsa seluruh Indonesia Melakukan hal-hal yang terpuji dan terbaik Untuk kepentingan orang banyak Termasuk masyarakat Terima kasih Oke Ada orang Ada komentar Atas penghargaan yang baru-baru ini Bapak terima Jadi Saya Sangat bangga Saya sangat Berterima kasih Begitu besar perhatian pimpinan saya Memberikan penghargaan itu Tapi saya Bukan berarti Sampai disitu Bagi saya Suatu hal Penghargaan ini Jadi tantangan buat saya Apakah Mampu melaksanakan tugas berikutnya lebih bagus Atau Malah Yang jelek Jadi Tanggapan saya itu Sangat saya bangga Begitu besar perhatian pimpinan saya Pak Doris Ini kita Akan Menerima pertanyaan dari Pembaca Detikkom Dari Twitter dan Detik Forum Ya Pak? Oh dijawab ya Pak? Pertama Pak Waktu kecil cita-citanya apa sih? Apa jadi tentara memang Memang cita-cita dari dulu? Saya punya cita Jujur Pak Jujur Pak Jujur Saya jujur Cita-cita saya Ini yang saya sandang Keren Jadi saya Sedikit saya tambah Saya tidak tamat SMA Saya SMP Saya sekolah di Semihau pada saat itu Kelas 2 saya mendaftar Saya Petik jasa SMA Setelah saya seperti ini Jadi ini mimpi yang jadi kenyataannya Pak Keren Nomor 2 Pak Ini dari akun Ari Gondrong itu Pak 5 tahun mengabdikan diri untuk membantu Anak-anak sekolah merupakan hal mulia Dan luar biasa Apa sih yang membuat Pak Doris bertahan dengan komitmen tersebut? Ya itu Seorang Mbak Binsa Sepanjang masih bertugas disitu Harus melaksanakan tugas Bagian dari tugas itu Jadi saya bertahan Ada doktrin tiga Diantaranya Sabta Marga Sumpah Perjudi Delapang Wajib TNI Delapang Wajib TNI ini Di poin ke delapan sudah Jelas menerangkan disitu Menjelaskan bahwa Wajib Menjadi contoh Dan memelopori Usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekilinnya Ini Ini yang jadi Nah disamping itu Arahan pimpinan saya tidak pernah berhenti Oke Ketiga pak Pertanyaan ketiga ini dari Dewi Imut Wah ini pasti ya perempuan lah Pak Saya melihat video itu kayaknya bahaya loh pak Sebetulnya ada gak sih yang ingin bapak sampaikan Siapa tau bapak-bapak ini yang Berkepentingan Pengenlah membangunan jembatan begitu Jadi Harapan saya Anak-anak kita itu Adalah generasi penerus bangsa Mudah-mudahan kedepannya itu Dia menimba ilmu Layaknya Seperti yang di daerah lain khususnya di kota Tidak sesusah itu Kemudian Oke kita tadi udah ngobrol-ngobrol Sekarang kita mengetes Seberapa tangguh lagi nih pak Serka ini Udah berani lah Mempertaruhkan nyawanya Bergelantungan di sungai Kita kasih challenge yang lain Apakah harus Bergantungan gak lah Jadi Pak Darwis ini kita ada beberapa foto Ini kan kita tau Pak Darwis ini Kerjanya di lapangan Setiap hari segala macem Kita akan ngetes Bapak sering gak nih ngikutin Apa ya Tayangan-tayangan Orang-orang yang lagi Ramai lah Diberitakan lah Di media segala macem Ada 6 gambar nih pak Nanti saya tunjukkan gambarnya Bapak sebutkan siapa dia Oke Yang pertama Siapa pak Siapa pak Bang Limah Denny Ya lah tau lah atasannya Oke Yang kedua Ini Ini Aji Romai Ramai Aji Romai Ramai Lengkap Ngefans pak Ngefans ya Luar biasa Luar biasa Oke Apa kabar bang Aji Oke Nah yang ketiga Nah yang ketiga Ini dola saya nih pak Ini dola saya pak Termasuk saya Jujur saya bilang Beliau waktu saya Pelatihan di Kepasus Selama 5 bulan Beliau yang tampil Menghibur kita Waktu penutupan Si Loh Lupa lupa Ayo pak Bang Iwan Ah Iwan pals Akhirnya Beliau yang tutupin Dia yang hibur kita ini Lagu favorit ada pak Dari bang Iwan Hampir semua Hampir semua Oke Foto berikutnya Nah ini dari luar negeri mah Ini bule nih Agak-agak mirip Saya Nah ini gak 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 doain bola kayaknya nih Ah Ronaldo Ah Ronaldo akhirnya Oke Gambar kelima Ini kita tes Kelihatan nih Kelihatan nih Mulai bingung nih Kita ganti aja Ini aja deh pak Ini bening loh pak Mesti nyetawi deh pak Tetot Raisa pak Mau menikah sebentar lagi pak Sedih juga pak Oke Itu obrolan seru kita Mungkin pak Darus ada Yang ingin disampaikan kepada masyarakat Yang saya mau sampaikan Saya harapannya Mudah-mudahan masyarakat khususnya di wilayah binaan saya Selalu kerja keras Untuk mempertahankan hidup Demi keseteraan Anak-anak mereka Oke Amin Oke Demikian Detikers Bincang-bincang kita dengan pak Serka Muhammad Darwish Atas aksinya yang Diperbincangkan banyak orang Kita perlu mengapresiasi sekali Atas tindakannya Dan yang kita yakin bahwa Itu semangat-mangat dilakukan oleh pak Darwish Karena tugas dan kehilasan ya pak Iya Semoga apa yang dialami Dan dikisahkan Oleh pak Darwish ini Menjadi inspirasi sekaligus Motivasi kita untuk Ah sorry Semoga apa yang dikisahkan oleh pak Darwish Yang di sharing pengalamannya Menjadikan inspirasi dan motivasi Untuk kita semua Terima kasih Sampai ketemu di The Happening selanjutnya Terima kasih pak Terima kasih